musik 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 walaupun apa kabar selamat datang di agar di bdb channel apabila kesempatan kita kali ini kita akan membahas ini ya pohon murubai yang kita tanam disini dan burung-burung yang ada disini lipitasnya itu ada di sekitar pohon murubai ini ya jadi pohon murubai ini disukai burung-burung memang disini kita sengaja tanam ya ini ada pohon murubai dan pohon karsen ataupun seri semoga ini bisa menambah sejuk disini dan juga sebagai sumber makanan alami buat burung-burung yang lebih gini nah itulah fungsinya jadi memang pohon murubai ini disini ada dua fungsi ya fungsinya sebagai ponadu juga tempat burung nangkling dan nanti bisa dijadikan tempat bersarang burung-burung itu selain itu juga sebagai sumber makanan alami burung-burung ini ya ya nggak ada salahnya terlambas tidaknya bisa dijadikan sumber referensi dan informasi buat teman-teman semuanya semoga saja bisa bermanfaat ya kita lihat-lihat nih burung-burung yang ada di pohon murubai ini oke yuk kalau menurut saya ya pohon murubai dan pohon karsen atau pohon seri ini adalah satu elemen penting ya memang pohon yang harus ada jika teman-teman bikin aviari karena apa pohon ini selain juga bisa meneduhkan juga bisa dijadikan makanan alami buat si burung-burung ini ya karena burung-burung itu seneng nih memakan buah-buah murubai ini murubai kan buahnya banyak juga terus bulir-bulirnya itu buahnya itu berbentuk bulir-bulir gitu ya jadi yang dipatokin sama burung-burung itu yang dimakanin burung kepodang ini juga kepodang emas ini juga seneng juga disitu dia makanin karena dia memakan buah ya nah selain burung kepodang juga memperit-mperitan itu juga banyak banget mereka suka kalau memperit itu makanan yang masih mentah-mentah itu jadi pucuk-pucuk daun gitu makanya kadang-kadang memperit ini pohon murubai disini juga jadi kurang subur daunnya karena ya emang banyak dimakanin burung-burung kalau burung-burung memakan buah kayak kepodang terus peleci gitu disini makan buahnya yang mateng kayak burung opior jawa ini atau cak gentong ini sepasang dia itu daunnya yang dimakan nih peleci juga kadang-kadang daunnya karena peleci itu bergabung semua disini terus emperit-emperitan termasuk umur Jepang nih ini juga nangkeringnya disini mereka cari makannya disini makanya sebenarnya kalau ada pohon-pohon yang disini pohon-pohon alami disini ini sedikit banyak bisa mengurangi beban pakan hariannya meskipun gak kita kurangin ya pakan hariannya tapi setidaknya awet aja ini juga gratis nih disini ini dia dekat disini itu kemarin itu ada itu ya kita kasih kawat itu itu biar dipakai bersarang burung kemarin sepertinya udah dipakai cuman dirusak sama dia sama burung nah ini disini nih ya ini disini nih ini kemarin dipakai sarang burung entah pleci entah apa ini dirusak nih sama dia nih dicabutin emang iseng banget kalau gelatik batu itu oh iya dipakai ini loh pleci dipakai sarang pleci ini nih disini ini burung besar burung kecil semuanya pada seneng di pohon murbe ini jadi di pohon murbe ini juga sebelahnya itu seri ya jadi memang mepet ke bodang dada merah terus cuca hijau itu seneng banget disini kemakan-pemakan buah ini mereka pilih yang udah mateng jadi pas masuk saya mau cari ah cari ah buah yang mateng udah gak ada keduluan burung-burung itu selain itu juga ini manyar ini juga gitu dia sama kayak Vince kalau keluarga Vince itu pasti dia makanin kuncup daun sama buah-buah yang masih hijau ya untung aja sih burung manyar ini tau dia gak bersarang disini kalau bersarang disini pasti langsung hancur disini lalu lintas burung-burung semua ke temnya disini nongkrong disini kayak bondol hijau ini ini juga sama disini juga seneng nih disini berkumpul nih ada bondol hijau ada bondol coklat atau bondol kepala hitam kalau cuca hijau ini pasti dia nungguin kalau yang mentah-mentah kayak tadi dia gak mau dia dia cari yang mateng yang udah oren lah warnanya baru dia dimakan sama cuca hijau ini ini juga disini kita rapetin memang jadi ini kan proyeknya jangka panjang sambil nunggu pepohonya nunggu yaudah burungnya biar berada pasti ini disini ini ini cuca ranting betina cuca ranting betina cuca ranting betina itu udah jodoh seharusnya dia udah membangun sarang ya cuma karena tanamannya juga vegetasinya itu belum tumbuh belum tinggi ya mereka masih sementara belum bisa bersarang tapi gak apa-apa lah karena emang proyek jangka panjang kita tunggu vegetasinya nunggu kayak pohon murbei pohon seri terus pohon pepaya pohon-pohon yang lain itu bisa dijadikan tempat mereka untuk bersarang kalau bodoh itu termasuk sebenarnya itu perusak ya jadi memang dimakanin puncak-puncak daunnya dimakanin tapi yaudahlah biarkan lah pasti masih ada beberapa yang lolos ini peleci topi hitam ini juga temen banget disitu oh iya berarti si itunya tadi sarangnya sarang peleci topi hitam kalau cucak biru ini kan dia pemakan buah-buahan jadi dia suka banget juga disitu bener kan ini awalnya dipakai peleci ini bersarang cuma dibacak sama galatik batu sesama peleci pun sebenarnya saling bajak itulah saling merusak gak serius gitu ini udah bangun nanti diambilin sama galatik ini juga kalau si ini akhirnya tau nih si bondel ijo nih dia sama burung itu berjepang itu dia nyaranya di bawah deketnya sarang jiblek di aman gak diganggu ya nah ini disini juga kita tanamin pohon-pohon bunga harapannya ya bisa dijadikan makanan juga sama si burung ini kalau cucak ranting betina ini dia nyari itu ya madu bunga ya pengennya nanti kalau udah pohonnya numbu terus berbuah banyak bunga-bunga kita masukin jenis-jenis burung madu jis burung madu juga pengennya kita pelihara tanpa harus memberi makan gitu loh kalau kasih makannya madu kan males banget ya atau nektar gitu makanya disini bunga-bunga gini kita tanam juga peleci itu disini ada empat jenis ada empat pasang semuanya sudah berjodoh tapi belum ada satupun yang membangun sarang kalau membangun sarang ya disitu dirusak lagi dirusak lagi gitu jadinya males apalagi disini burung-burung mpret itu semua disini nih kalau mpret ada banyak juga disini ini SRDC SRDC jawa ya gacor ini disini paling gacor kino betina ini juga disini karena dia pemakan buah ya pasti pastinya gabung disini juga ini bondol haji ini hampir mirip sama bondol otto cuman gak tahu sih bondol otonya kemana ya ini udah beberapa hari ini gak ketemu nih gak kelihatan bondol otonya entah nyeplos atau gimana belum terpantau jadi omong ini sepasang ya di sini itu berarti keluarga bondol otto mpret sama keluarga pleci yang banyak opior jawa opior paru tebal itu kan keluarga sesteropidia ya jadi emang satu kerabat dengan pleci berarti makanya yang ngumpul jadi satu burung-burung kayak gini nih si ngore air mancur ini nakal burung ini nah waktu itu jebrafin di jateng patok itu kan bulunya brodol nakal sebenarnya mau kita tangkep juga susah kalau yang ngore air mancur tapi biarlah gak nakal-nakal banget sih nah ini sebenarnya yang nyorang ini nih si pleci topi hitam tapi ya yuk itulah pohonnya belum banyak yang tubuh besar jadi ya masih gagal-gagal terus dalam artian gagal menyusun sarang ya bukan gagal menetas atau gimana cuman gagal membangun sarang ini udah lama jodohnya kita jodohkan disini juga langsung berjodoh ini jantan dan lutina yang jarang kesitu ya burung-burung besar model gini ya jala afrika sama platuk karena emang pohonnya kecil jadi kalau dinaikin emang dia takut patah kali ya jadi dia tahu diri dia gak kesitu kayak kerak basi ini juga jarang-jarang juga tapi ya ada kalanya dia nangkering disitu di pohon murbay terus cipol kalau cipol kan emang burung pemakan ini ya ulat-ulat yang ada di balik-balik daun emang burung daun jadi dia juga di daun-daun lebar gini gak di daun murbay daun murbay kan kecil gak ada ulatnya kalau itu kan ada di daun-daun lebar gitu bimoli kalau bimoli cuman main-main aja dia dia gak mau gak doyan entah daunnya entah buahnya dia gak doyan ini yang ngeselin si gelatik ini dia gelatik itu dimana aja dia berada yang sekiranya menarik buat dia bikin penasaran dia pasti nangkering disitu banyak sarang burung itu dirusak sama si gelatik itu di sini juga di sini kita juga tanam pohon pepaya pohon pepaya itu diharapkan bisa dimakan ya buahnya di dalam juga udah ada pohon pepaya yang sudah berbuah itulah semoga aja bisa jadi makanan alami selain sebagai penenduh itu aja harapan kita jadi setidaknya lebih hemat ya gitu aja karena api hari segede ini juga kos operasional harianya juga lumayan juga selamat menikmati 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 sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan informasi yang berbeda selamat sore dan see ya